Yang aku khawatirkan menimpa kalian Asyirukul Asgar, itu syirik kecil Fasa'aluhu, mereka bertanya apa ini Masyirik kecil, katanya Rasulullah SAW Ar-riya, yaitu memperlihatkan Amal soleh agar diakui Dan disanjung oleh Manusia Ini penyakit yang berbahaya Yang justru menimpa orang-orang soleh Ria tidak menimpa laku maksiat Tetapi yang rawan terkena ria Adalah orang yang melakukan amal Amal soleh Dalam satu hadith Kata Nabi SAW Tentang Penyakit ria Perkara yang paling aku khawatirkan Menimpa kalian, wahi para sahabatku Rasulullah SAW sedang berbicara tentang para sahabat Orang soleh, yang aku khawatirkan Menimpa kalian, asyirukul Asgar Itu syirik kecil, fasa'aluhu Mereka bertanya, apa ini masih dikecil Kata Nabi SAW Ar-riya, yaitu memperlihatkan amal soleh Agar diakui Dan disanjung oleh Manusia Ini penyakit yang berbahaya Yang justru menimpa orang-orang soleh Ria tidak menimpa Laku maksiat Tetapi yang rawan terkena ria Adalah orang yang melakukan amal Amal soleh Apalagi amal soleh tersebut Amal soleh yang hebat Seperti haji Makanya ketika Nabi SAW berhaji Rasulullah SAW mengatakan Allahumma hajatun la ria'afiha Ya Allah inilah hajiku Tidak ada ria' di dalamnya Tidak ada ria' di dalamnya Karena Potensi untuk ria' dalam haji Sangat-sangat besar Maka Rasulullah SAW Mengumumkan Bahwa saya saya haji tanpa Tanpa ria' Ketika para sahabat Sedang berbicara tentang dajjal Fitnah yang paling bahaya Yang menakutkan Maka Nabi SAW berkata Al-Ukhbirukum Bimahu akhwafu alaikum Indi min fitnati Al-Masih dajjal Maka aku kabarkan kepada kalian Tengah suatu fitnah Yang lebih aku khawatirkan Menimbang kalian daripada Fitnah dajjal Kata para sahabat Tentu ya Rasulullah Apakah itu Kata Rasulullah SAW Masyirkul Khafi Syirik yang samar Disebut juga dengan Syirik Syirik yang samar Yang tersembunyi Tidak ada yang tahu Kecuali Allah SWT Kemudian Rasulullah SAW Beri contoh Ya kum rajulu Fayusalli Fayuzayyina Salatahu Lima Ya ramin Adar rajulin ilaih Seorang berdiri Kemudian dia sholat Kemudian dia bagus-baguskan sholatnya Karena dia tahu Orang sedang melihat Dia sholat Dia berdiri Dia sholat Dia bagus-baguskan sholatnya Karena Dia tahu ada yang sedang Perhatikan dia sholat Tujuannya apa? Agar dipuji Agar disanjung Ini Contoh Ria Contoh ria Ini penyakit yang Sangat berbahaya Karena siapa yang Melakukan ria Maka amalnya gubur Amalnya gubur Kemudian pada hari Kiamat kelak Dia akan dipermalukan Alik Allah dengan Menyuruh Mencari pahala Dari orang yang Dia cari muka Selama di dunia Kata Nabi SAW Ya kum Allah Hina yujazin nas Maka Allah berkata Kepada Orang-orang yang Ria Ketika Allah Beri balasan Kepada Orang-orang Beramal Sallallahu Kasih balasan Datang orang-orang Yang ria Minta pahala Kok belum dikasih Apa kata Allah Subhanahu Ithhabu Ila Lathina Kuntum Tura'una Fit dunia Hal Tajiduna Indahun Jazan Kalian sana Jangan cari pahala Sama aku Pergilah kepada Orang-orang yang Di dunia Kalian cari muka Sama mereka Mintalah Balasan Bepada Mereka Apakah kalian akan Dapatkan balasan Tentu jawabannya Tidak Yang bisa Membalas pada Hari kiamat Kalau Hanyalah siapa Allah Subhanahu Wata'ala Maka Ini penyakit Berbahaya Dimana seorang Memperlihatkan Amal solehnya Untuk di Diakui Untuk disanjung Untuk dihormati Itulah yang disebut dengan Ria Misal dengan ini adalah Suma Tapi suma terkait Dengan pendengaran Yaitu dia cerita Saya begini Saya begini Saya begitu Dia memperdengarkan Amal solehnya Agar disanjung Agar dihormati Agar di Diakui Ini dua penyakit Berbahaya Yang siapa terjumlah Dalamnya Maka Bukan cuma Amal solehnya Jadi nol Bahkan jadi minus Karena dia dosa Seandainya orang Melakukan ria Cuma sekedar Hilang amalan Mungkin masih mending Tapi ternyata Orang yang ria Dan suma Bukan cuma Amalannya hilang Bahkan dia Berdosa Dosa besar Yang mengacam dia Masuk neraka Jahannam